Sebenarnya dulu panggilannya di Jakarta ini Ucok Ucok, oh babanya itu dari? Dari dik doang itu Jadi, Ucok itu kan, lo tau sendiri kan artinya apa? Gatau kan? Ucok itu usaha cocok, ongkos kurang Itu kalau lagi kumpul komunitas, ngapain aja itu bang? Ya ngobrol-ngobrol aja Jadi jangan salah sangka kalau kamu lewat dari rumah saya Kalau lagi kita ngobrol 10 orang Itu suaranya gede-gede Kayaknya itu orangnya gede-gede Begitu kamu lihat, curup semua Buat teman-temanku semua Ya, selagi kita bisa berkarya Ayo tunjukkan Karya-karya kita untuk masyarakat Indonesia Jadi, siapa tahu nanti ada salah satu konten kita Yang suka orang Disitulah nanti kita jadi Kejar, kejar setoranmu Kejar, lakukan dengan bahagia Penuh tawa Semoga Delamu Mendapatkan Terima kasih Karya-karya kita Karya-karya kita Karya-karya kita Karya-karya kita Dia adalah salah satu presenter ya Komedian dan juga Presenter, komedian, apalagi Presenter, komedian Aktor juga Iya, dan dia spesial, Sadik Spesial karena Ya Oh, makanya ada ini, Bang Pres Makanya ada ini Aku sediakan ini, Sadik Dadah, sabar aku mau jemput dia lagi, Sadik Kayak mau cukur rambut ya Tapi, tapi gak nyangka aku Kenapa? Mau, mau, Om nih Datang kesini Datang kesini Sumpah, asli Senang aku Dan dia tadi datang kesini Nyetir sendiri Buat mobil, Sadik Buat mobil, nyetir Ih, salut aku, Sadik Asli Padahal kan dia Dengan level dia kan bisa aja Pakai driver Iya Iya kan? Betul Tapi dia mau bawa mobil sendiri Datang ke Depok Tapi aku belum lihat ya Kondisi mobilnya itu gimana caranya Iya, iya, iya Nanti kita cek juga ya Kita cek, kita harus cek Kita jemput dulu sekarang nih Betul, harus Mampras harus bantuin dia nih Oh iya, turun aku berhantirin asadik Iya Oh ini Sadik Oh iya, oh iya, oh iya, oh iya Apa nih? Awas, awas, Mampras harus bantuin bang Eh, eh Pak Sebentar, sebentar Sebentar Iya Ini Ke Arab Saudi Ke Arab Saudi Iya Iya, ayo Iya, iya, iya Selamat masuk Iya, iya, iya Iya Eh, lewat, 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 lewat Aduh Ini gimana nih, supir angkut ini Santai lah bang Duduk lah bang Santai, santai Santai Duduk kan, ada duduk kan Iya, ada Mantap Kita kedatangan Kita kedatangan Om Ucok Mampas Evi sekali Gimana om, ada Segitu-segitu aja Ukuran maksudnya Ukuran maksudnya Akau ini Sekarang umur sudah berapa om 51 51 Kelerin 71 71 71 Aman, aman, aman Aman, aman, aman Aman, aman, aman Ya udah, ya udah Nah, keleran terberapa om 71 71 71 Kayak gitu-gitu aja Om Masa sih Awet muda Awet muda ya Sumpah Karena pertama kali yang benar-benar aku lihat di TV Tahun 2002 2002 World Cup World Cup Iya, Korea-Jepang Korea-Jepang Nah Om Ucok nih presenter acaranya, Sadik Sama Om Dik doang Betul Kenapa bisa dipilih Om Ucok? Nah, jadi begini Saya cerita sedikit Banyak-banyak aja lah Banyak-banyak ya Iya Jadi dulu itu sebenarnya itu udah masuk Anissa Pohan Oke Harusnya? Harusnya, udah kontrak Oke Tiba-tiba dirubah sama Dik doang Dik doang yang udah Jadi apa alasan dia Itu waktu itu sama direktur RCT itu Jadi dia bilang Kalau Anissa Itu udah hal biasa Menurut saya Dan ini event besar Oke Iya kan Saya buat yang Yang wow Yang tidak pernah kita lakukan Ya Jadi dia panggil saya Saya belum apa-apa itu waktu itu Belum apa-apa nih Belum jadi dikenal orang Belum berkarir Belum berkarir Sama sekali belum berkarir Kok bisa kenal Nah Waktu itu Saya diajak aja kemudian Karena mengemaskan Mengemaskan dan Menapsu Jadi gitu Jadi sampai itu Akhirnya Kata orang direktur RCTI Udah gak bisa Dik Karena Udah kontrak Udah taken kontrak Sama Anissa Tetapi Tetapi Dan lagi juga Itu duit kita udah gak ada Untuk bayar itu Nambah lagi Nambah lagi gitu kan Dik doang berkata begini Saya gak butuh duitnya Gaji saya Saya bagi Saya bagi sama dia katanya Gaji saya Dibagi Honor saya Nanti honor saya Yang saya bagi sama dia Wiss Wah Ya Dik Jangan Dik Ini kan eksploitasi Ini acara besar Ini dunia Iya Eksploitasi Semua Indonesia itu Menonton Kata Dik doang Justru itu yang Aku balik Oke Wah Ya kan Habis itu Main lah Diajak lah Diajak lah Main lah Om langsung mau 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 lah Bukan mau lagi Iya kan Acara besar Iya Acara besar Iya kan Pasti aku terkenal ini Iya kan Iya terus Semua orang tertuju Kepada piala dunia kan Iya betul Habis itu kita cobalah Beberapa episode Kira-kira 7 episode Rame Iya betul Meledak meleduk Jadi Acara Yang paling favorit Yang paling Writing paling tertinggi Kick off nya bola Dan quiz kita Di seluruh stasiun Iya betul Quiz itu ditunggu 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 Udah Udah mulai Ini nih Segala macam Itu chemistry Langsung dapat Dapat Itulah hebat Ada banyak latihan Iya Itulah hebatnya Dik doang itu Seorang Dik doang itu Jadi abis itu Sudahlah Jadilah Dimana-mana acara Abis itu Dimana-mana acara itu Itu langsung Sebagai Ucok Baba Namanya Udah Jadi Ucok itu kan Lo tau sendiri kan artinya apa Gatau kan Tau Tau Apa Ucok itu Usaha cocok Ongkos kurang Usaha cocok Ongkos kurang Ongkos kurang Jadi diganti Apa dia Ucok Baba Bukan nama orang Medan Itu Iya Ucok Baba Jadi udah Ucok Batubara Maksudnya Ongkos Batubara Ucok Batubara Begitu bro Ongkos Nama asli Usnan Usnan Nama asli Usnan Kalau di sekolah dulu Usnan Berarti Calek Pake nama Usnan Usnan Oh bukan Ucok Baba Bukan Ganti Kalau Ucok Baba Buat entertain Oh berarti udah masuk politik Iya Jadi kan kalau di KTP itu Gak boleh Ucok Baba Tentunya kita Nama asli Jadi makanya Ucok Baba Jadi calek Iya Coba-coba Kenapa Kenapa tertarik Ke politik Om Jadi gini Jadi gini bro Hati-hati ya Tetap Nafrakan ntar Iya Tetap Lihat Lu harus bagus juga Ini ceritanya bagus ini Jadi begini Kenapa saya terjun ke politik Bahwa aku memperjuangkan Teman-teman saya Yang di Pable Oke Jadi orang-orang Yang di Stabilitas Itu yang akan saya perjuangkan nanti Ketika aku terpilih Menjadi anggota DPR RI Gitu Karena ini belum ada Yang mau maju Seperti saya ini Baru saya sendiri Oke Mungkin yang lain Sebelumnya pada takut Pada malu Pada malu Gak pede Gitu kan Aku pas nge-milu disangka kotak suara Kotak suara Iya bener Bisa aja Iya bener Bener juga itu Iya Iya maju lah ya Iya maju Semoga kepilih Amin 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 Berarti banyaklah dukungan dari komunitas om Banyak-banyak banget Ada komunitas kan Ada komunitas Om ketuanya Saya ketuanya Bahkan sekarang itu udah hampir 50 orang yang saya pekerjakan Wih termasuk yang tadi tuh Tadi tuh om apa Iya Om apa tadi namanya Om Ahong Tadi Om Ahong Tadi om Ahong tuh yang turun pertama tuh Kira ini Ini bukan ucuk ini Ucik ini Ucuk-ucuk ini Ucuk-ucuk-ucuk Ucuk-ucuk Oh gitu Nanti di DPR kursinya khusus nih Khusus Aku bawa sendiri dari rumah Gak bisa ini Kursi anak TK Tapi bagus lah ya Maksudnya Ada Ada apa ya Ada keberanian dari om Ucok Untuk terjun ke politik Iya Ini baru pertama kali Orang-orang seperti saya ini Yang mau terjun seperti itu ya Karena apa Karena misi saya memperjuangkan Teman-teman kita itu Tadi Iya Nabilnya mana om Ucuk Nabil Banten Banten Kenapa gak pulang kampung om Sebetulnya Saya kepengen juga di Meran Tapi Partai maunya Aku di Banten Partai apa om P3 Wih Triple V ini ya Iya triple V P3 Amin lah om luar biasa Maksudnya aku kan Mengundang om kesini juga Karena Apa ya Track record om berkarya Juga luar biasa Amin Amin Termasuk dibilang komedian Komedian Gimana menurut om sekarang Komedian Di jaman now Sekarang ini Komedian Kalau komedian itu Aku lihat Sekarang itu Lebih Lebih apa dia Lebih Gak terarah Gak terarah Gak terarah Gimana tuh om Gak terarahnya Termasuk sampean tuh Gak terarah sama sekali Kenapa tuh om Ya Gak jelas Contohnya 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 Kalau pelawak itu Dia mulai dari sifat Apa pakaian tuh Ini pelawak begini Gak jelas kan Harusnya om Harusnya itu Begitu kita penampilan juga Udah lucu Iya kan Saya ini Saya ini bukan pelawak om Apa Pesulap Kalau di jaman dulu Gimana om Kalau di jaman dulu Harus unik-unik ya Harus unik-unik Kalau om kan uniknya Emang sudah Dikasih Tuhan Gak penting lagi Ditambah Emang udah dari senonya Dan harusnya bagaimana tuh Di mata om komedian Iya Jadi kalau seperti dulu Mak Saya lihat itu Pakaian dari pakaian aja Mereka Gak mau pakaian mentering-mentering Seperti itu Gitu loh Yang lucu Yang langsung kelihatan Yang langsung kelihatan Gitu Seperti itu Yang bisa dilihat orang rame lah Entah dia pakai apa Betul Jadi Caper Cari perhatian Oh Cari perhatian Iya Iya Biasa Iya Dulu Dulu aku pernah Berkeliaran disini kali ya Mungkin Mencari wanita-wanita disini Bisa aja Om Aku mau nanya asmara juga nih om Selain komedian tadi Maksud aku udah dapet insight Kayaknya aku harus nambah nih sadik Aku pakai cek kacamata Empat kali ya Kalau biar dilihat orang ke atas Nah sekarang kita bahas Asmara Asmara Sekarang anak om berapa Lima Sudah berapa tahun nikah om Sudah Ya Kebetulan lagi di Mau angkot nih Bukan di warkop Iya 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 Nah Anak om itu lima 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 Saya menikah itu udah 26 tahun 26 tahun 26 tahun Anak lima Anak lima Cewek cowok Berapa Cowok Cowok Tiga Cowok tiga Cewek dua Cewek dua Normal semuanya om ya Amin Tapi om ada kepikiran Om waktu pas mau punya anak Apakah Ini mirip aku nih Kayaknya nih Seperti aku Ya pastilah Ada Ada Ketika Kakakmu waktu itu hamil Iya Iya ada Aku selalu Bawa dia ke dokter Selalu dicek Dike dokter Selalu dicek Setiap saat Setiap saat Oke Iya Aku selalu bertanya ke bidannya Apakah anak saya nanti Ada yang turun Sama saya gitu Gennya Gennya Kita belum tau bang Katanya gitu Yang jelas kita Kita ini aja dulu Katanya Kita Apa Kita periksa aja dulu Katanya gitu Gitu Ada kecurigaan Dan ternyata alhamdulillah Normal Paling besar Berapa om Sekarang itu Yang paling besar 23 tahun 23 tahun Udah mau tamat kuliah Wih Cewek cowok om Cowok Cowok Iya Wih ntar lagi nikah Itu om ya Iya Sarjana hukum Sarjana hukum Wih Mantap Dulu pas pacaran gimana om Sama orang tua Istri om Langsung boleh gak om Oh enggak lah Banyak tantangan Masuk pintu Mana orangnya Masa anaknya cantik Kawin sama orang Gak jelas Kok om rasa tidak jelas Iya Ini intinya kan Udah jadi artis kan Untuk itu Enggak belum Oh belum Menderita Menderita-menderita-ritanya Iya ya Iya Terus om Masih menderita Jadi bagaimana caranya Mendekatkan diri kita Kepada orang tuanya Nah itu yang paling sulit Itu yang paling sulit Lebih sulit kita Mendapatkan jodoh kita itu Daripada Mendekatkan diri kita Kepada orang tuanya Karena bagaimana Orang Anaknya itu kan normal Gak mungkin Seorang-orang tua Mendambakan Menantu Orang yang seperti kita Tingginya berapa om Istri Iya 155 155 Iya 155 Saya 156 156 Iya Kalau di atasan kot Iya Maksudnya 156 Iya Gitu Berarti om Ucok Yang pacar Istri yang sekarang itu Pacar Pertamakah Atau Enggak Oh Sempat juga Tapi aku orangnya Dulu pacaran itu Gak terlalu Aku seriusin Gak pernah aku serius Aku takut disakitin Karena aku Setahu diri Insecure ya Insecure Iya Ada perasaan Pasti ada perasaan lah Sebagai Kita Orang seperti ini Gak mungkin lah Dia murni mencintai kita Kan gitu kan Iya Ternyata Allah punya urusan Segala sesuatu itu Jodoh Maut Rezeki di tangan Allah Gitu ya Jadi itu Nisan saya Gokil Om Ucok tadi bilang Sebelum jadi artis Menderita-menderita Emang sebelum jadi artis Apa om Ucok? Aduh pekerjaan dulu Di Jakarta ini Banyak yang saya sudah Lakukan Mulai dari awal pertama Saya ke Jakarta itu Jualan plastik saya Terus kresek Oh kresek Kresek Di pasar Di pasar Itu dulu cari makan saya Bahkan saya waktu itu Sampai punya anak buah Sampai dua Udah jadi Sampai bos Iya Sampai bos saya disitu Mandur plastik ya Mandur plastik Nyopet gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak nyampe kita Makanya jualan plastik Pernah gak muncok lagi jualan plastik Terus diplastikin sama orang Gak pernah sih Bagi dia beli yang Plastik yang gede ya Kalau hujan Kalau hujan kayaknya iya Sampai om Ucok Bisa masuk plastik Gitu Gitu Abis Dagang plastik Om Ucok Udah Udah Langsung apa Masa udah Langsung pacaran Mantap Masuk 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 lagi Pao Masuk lagi Masuk lagi Pao Masuk Pao Nah ini Pao Gokil Pao Pao udah berapa lama bareng sama Ucok? Eh? Udah lama Iya Iya Banyak gak orang sering salah? Ini Ucok nih Eh ini bukan Ucok tau Iya Ini anaknya Ucok Ini anaknya Ucok Anak angkat Anak angkat Anak angkat Balik lagi lah Asmara lah Asmara Jadi Yang nemak pertama kali siapa? Eh? Yang nemak Yang nemak? Yang nemak pertama kali saya Iya Kita sebagai laki-laki harus Apa? Apa namanya itu? Mau percaya diri? Percaya diri Mau dibukain gak? Boleh boleh Si Arif nih gak paham nih Kau gak bisa dibuka Tapi kalau yang lain saya bisa buka Abadu Abadu Yang pertama menembak berarti om? Saya Oke Nutup bisa om? Bisa 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 Apa katanya om? Langsung mau deh om Atau ada PDKT dulu om? Lama gak aku PDKT Hampir 2 tahun 3 tahun saya baru mengatakan cinta Iya Karena aku takut di ini juga Ditolak? Ditolak Itu Tapi ditolak pernah dulu om? Pernah Iya Pernah Makanya aku gak berani Untuk cepat mengatakan sesuatu kepada cewek itu gak pernah Jadi aku takut disakitin Iya Disakitin sama cewek itu paling gak enak Paling menderita ya? Mendingan disakitin sama kamu Uie Masih bisa minta maaf kan? Iya Tapi kalau cewek itu sampai mati kita Iya Kepikir ya Kepikir? Betul Sakit bener Kalau istri sekarang kenapa bisa terima om? Nah mungkin kegantengan saya kali ya Ya itulah Itulah yang namanya jodoh Jodoh ya Itulah jodoh Jadi aku juga gak nyangka istri saya itu Benar-benar setia sama saya sampai 26 tahun kan? Iya Baru kemarin tuh anniversary Wiss anniversary yang ke 26 tahun Iya 26 tahun Dulu orang tuanya kan awalnya gak mau Kenapa bisa jadi mau? Nah jadi ceritanya bikin panjang ini Boleh silahkan Jadi istri saya dulu tuh Jadi gini Setelah aku menikah Setelah aku pesta dirumahnya Iya Saya itu udah gak boleh tinggal di rumah itu Sama mertua Ya Oke Jadi kami Jadi dibilang sama istri saya Abis nikah Kamu gak usah lagi di rumah ini Kamu harus Oh Hidup Sendiri? Dua mandiri Oh gak jadi masalah Oke Iya kan? Masalah saya bilang Abis itu aku nyari kontrakan Berdua sama istri saya Kerja apa waktu itu om? Kerja gak kerja Kerja gak kerja? Iya Kerja dan kerja Kalau main badut itu kan kerja dan gak kerja namanya Iya Cuman adanya Sabtu doang Minggu Oke Itu banget itu aja pekerjaan saya Tapi istri support terus ya? Support terus Jadi istriku tuh Makasih sampai sekarang itu Waduh Orang bidadari dalam hidupku lah Oh Gitu Dari surga Iya Dari surga Iya bener Karena dia tahu Ketika aku belum punya Setelah punya Gitu loh Jadi gak berubah dia Oke Mantap Ini ada Arif Alviansa Bangun cok Bangun cok Om atau bang sih seharusnya Terserah lo deh Terserah lo Maunya lo apa? Gue serahin sama lo Invo 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 Pernama Om Ucok ini Pernah punya band Pras nama Namanya adalah The Baba Band The Baba Band Bang Ucok gak main? Om Ucok gak main? Vokalis Vokalis Ceritain dong Ceritain dong Lu kan ikut dulu gue kan? Enggak Ikut dulu Iya ikut dulu ya Ceritanya gimana mas Arif Gak main rekam ya kan? Tuh Jadi pernah punya band Tapi gak lanjut Bang Ucok ya? Iya betul Sempat luarin single gak? Pernah Oh Om ini berarti nyanyi jago juga berarti ya? Bukan jago tapi bisa Tapi bisa Iya Tapi betul itu faktanya ya? Iya betul Baru ngeluarin single juga Baru ngeluarin single Sanik? Iya Emang iya? Apa judulnya? Judulnya Bersyukur Bersyukur Iya Sedikit dong Sedikit dong Rap nya Rap nya? Oh aduh Rap nya apa ya? Gimana sih? Single sendiri Single sendiri Single sendiri Makanya Aku gak ingat ingat sih Ya udah berarti kalian cek langsung di Youtube Ada single Judulnya Bersyukur Bersyukur Wah Mudang Iya Sempat kita tampil dulu di Semarang Wih Di Semarang segala Iya Karena band kami ini band unik Orang kecil-kecil semua Bahkan kadang-kadang kita dikira sound system Baru ngomong 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 Salah satu alasannya juga karena Kehilangan keyboardist katanya Ya Meninggal ya Ya Susah nyari keyboardist baru Ya susah Karena orang seperti kita ini kan jarang Limited edition Betul Ya sudah langsung Fakta selanjutnya Info yang kedua Ini Bang Uncok ini pernah naik Taksi Taksi isinya 13 orang Taksi Iya 13 orang Kok bisa om? Jadi dulunya itu kan kita Belum banyak duit kan Jadi patungan lah Baru bisa naik taksi gitu kan Tapi ini sama semuanya nih? Sama Kecil-kecil semua Oh lagi nongkrong komunitas nih? Nongkrong Jadi kita naik taksi Ya udah lah Satu taksi kita ber13 aja gitu kan Jadi naik lah semua Tahun berapa ini? Empat di depan Lapan di belakang Ya kan? Jadi itu malam Ya kan? Tiga depan? Ya Yang Bekasi Gak ada di Bekasi gak? Gak ada di Bekasi gak? Gak ada yang Yang di belakang berapa sisanya itu? Berapa itu? Sembilan Sembilan Di belakang Nah tuh sopir taksinya sempat bilang Eh Mas ini kebanyakan Iya kebanyakan Ini gak bisa nih bang Terus Cuman Nanti masa tinggal yang tiga lagi gitu kan? Udah bang biarin aja gitu kan? Ditumpuk lah di belakang Sembilan taksi akhirnya mau Ya Tiba-tiba Itu kan kacanya Oh Apa? Itu kan kacanya Tembus Ya kan? Ya Jadi kalau di Kelihatan sama polisi Iya Kelihatan sama polisi Kata polisinya Lah Ini kok Taksi ini Kepala semua Gitu bang Ya kan? Yang kelihatan cuma kepala doang Ya bang Tiba-tiba Prit Yo Supir taksinya Takut Tenang bang Tenang Tenang bang Gitu kan? Begitu kita keluar Yang pertama saya keluar Yang kedua seperti saya juga Jadi cukup-cukup-cukup Semuanya sama? Polisinya nggak ngomong Nganap dia Bingung dia ngeliat kita kan? Ya Seperti itu Akhirnya nggak jadi ditangkap Nggak jadi? Nggak jadi? Nggak jadi Nggak kagum Nggak jadi ditangkap tapi dikarnungin ya? Akhirnya jalan tuh Jalan tuh 13 ya bisa Iya 13 orang Bayangin tuh Kejuangan Kejuangan Itu kalo lagi kumpul komunitas Ngapain aja itu bang? Ya ngobrol-ngobrol aja Ya Jadi jangan salah sangka Kalo kamu lewat dari rumah saya Kalo lagi kita ngobrol Sepuluh orang Itu suaranya gede-gede Kayaknya itu orangnya gede-gede Begitu kamu lihat Curut semua Astaga lucu sekarang Ayo info selanjutnya Ntar ditanya boleh nggak? Apa? Nih pernah di perkumpulan Di komentasinya pernah ceng-cengan tinggi badan gitu Iya Masih ada juga Masih ada Masih tinggian aku tau Wah banyak Eh 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 tinggian gua Lanjut trip Lanjut Si Arif merasa tinggi banget ini Iya udah merasa tinggi dia Aku biasanya di rumah atau dimana tuh Biasanya di ceng-cengin loh Sekarang kayaknya aku bersyukur Info berikutnya Iya Dulu nih bang Ucok pernah jadi Bupati Pasamanan Barat Selama satu jam Hah? Pasaman Barat? Iya Pasamanan Pasaman Pasaman Barat? Iya Sumatera Barat? Di kampung awa tuh? Wih di kampung aja tuh Ucok? Iya Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Satu jam Salah orang atau? Iya Jadi kebetulan saya waktu itu Ngeludup kan gak keliatan tuh Iya Saya ini Apa Duduk di bangku bupati Oh Itu sebenarnya konten Konten Sadik Pasaman Baratnya dimana? Mau coba inget gak? Iya Pasaman Barat Iya di lokasinya dimana inget gak? Di Ujung Gading Wih hampir nyampe itu di kampung saya Iya Bupatinya Berarti aku dong Sekarang duduk di kursi bupati Iya Kok pernah bupati curut lho? Aduh Bisa aja Ya lanjut info 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 berikutnya Mbak Guja Pernah Ngamen di bis Dan temennya ketinggalan Iya Aduh ya Allah Ini ngamen di bis Gak ngamen di bis dulu Tahun berapa ini kira-kira? Tahun 94 92 92 Oke Terus? Jadi Jadi iya kan temen saya ini juga kecil juga Iya Jadi aku ngamen Aku yang jadi vokalis Iya Dia yang bawa Son Oh Sonnya itu agak gede Jadi kalau kita naik ke bis itu agak berat Ah Jadi aku udah naik Dia belum Gak taunya ketinggalan sampai ke kota Hahaha Iya Gitu Oh berarti partner ngamennya juga Ini Sama Sama Om ini dibilangnya apa sih? Orang mini Orang mini? Jadi gini Sebenarnya itu ada dua ini Jadi dua Apa namanya itu? Dua nama Jadi ada mini Ada cebol Jadi kalau seperti kami ini adalah orang cebol Tapi Itulah yang saya buat komunitas itu Saya Sahkan itu Bahwa tidak boleh Bilang cebol Semuanya mini Rata So Saya nobatkan tuh Jadi tidak ada lagi mini dan cebol Iya Jadi adanya mini Justru adanya mini Oh cebol yang gak ada Oh cebol yang gak ada Iya Mau daus mini Itu mini 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 juga Tapi daus mini ikut komunitas mau ngucok gak? Kebetulan belum 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 Harusnya itu beda Beda genre itu sadik kayaknya ya Iya itu yang dinamakan mini Itu yang dinamakan mini Itu yang dinamakan mini Oh Saya telah aku buka Komunitas itu Artikelnya iya Karena kita waktu itu kan ngurus Apa namanya itu? Ngurus Apa itu ya? Perizinan 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 Jadi mereka gak mau Karena itu katanya itu Oh pelecehan Jadi sehingga kita buat mini aja Jadi Oh Apa Orang mini semua Oh Disamakan Resmi lah itu ya Resmi Berapa anggotanya? Ada Waktu itu Yang sudah terdaftar hampir 400 orang Di Indonesia Di Indonesia Itu baru yang mendaftar ya Itu kalau lomba maraton Oh Bubar semua orang-orang Isinya kepala semua Iya kepala semua itu 94 Bis Peliku Bis Pelaku Pelaku gia ada yang rekam ada Sonya tuh ada pecutan lagi lucu sekali Allah Tuhan lucu banget ada lagi info info berukanya ini dari Pak Hong ini agak disini lihat disini ya Pak Hong karena ini pernah ngambil ATM sama Pak Hong kenapa Pak Hong jadi waktu itu Bang Ucok masih ngisi quiz di salah satu stasiun tv waktu itu kita memang berdua tidak ada asisten gak ikut jadi saya nampain Bang Ucok kebazar kehabisan uang kita ngambil uang ternyata kan gak nyampe disitu kan ada tong sampah yang kecil itu ya nah naiklah kita Bang Ucok ke situ saya angkat gitu giliran udah diangkat udah bisa ngambil uang pas mau turunnya kebingungan kejeblos lah masuk kita ketawa berdua 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 itu betul 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 pakta itu patah sakit perutku ya Allah tapi keluarnya bisa? bisa tinggal Ruben aja tong siapanya bisa lucu banget ya tapi ya begitulah spesialnya dari Om Ucok Baba ini dan rekan-rekannya lah maksudnya bisa membentuk satu komunitas itu luar biasa loh kompak ya betul itu bisa dibikin film gitu loh lucu jadi Om Ucok yang akan memimpin akan menyerang semua manusia normal normal ini jadi nama nya film pendek iya ya marahnya pendek bener jadi kita yang mau nyerang ya iya 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 tapi Om Ucok sekarang di Youtube juga aktif ya aktif salah satu yang aktif ya mantep kenapa kenapa bisa fokus ke Youtube karena aku main sinetron udah nggak jadi aku kan suka banget bikin-bikin sesuatu gitu kan iya skrip-skrip konten lah iya kayak film-film pendek gitu kan iya betul iya kayak tadi iya kayak tadi terus terus jadi itu makanya saya itu memang dari dulu suka gitu ya iya iya kreator kreator Bang Ucok ini pelawak yang serius membangun Youtube nya loh iya serius itu yang kubilang tadi editannya serius editar loh sekarang berapa? 3 juta 3 juta subscriber iya wow kalah kalah itu dia baru 1 juta loh 1 juta ya pooh sephuuh Bang Ucok megang gold play button nggak keliatan loh iya tutup sama pilot gold-nya iya gold-nya iya terlihat ada lagi info ada info ada info info berikutnya apa nih aku cari dulu Oh Bang Ucok ini pernah jadi presenter Bola Press Ya sudah, sudah diceritakan Sudah diceritakan Hei, telat, telat, telat Sama om dik doang? Iya, udah Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain lah Ntar dulu, ada nih pasti Ntar aku cari-cari dulu Tapi om Kucok sama om dik doang masih akrab hubungannya? Masih, masih, masih Masih sering silaturami ya? Iya, masih sering Eh, gue berikutnya nih ada nih Aduh, kaget gue Berikutnya Sekarang lagi nyalek Pras Sudah Sudah, telat Sudah, telat Sudah, telat Sudah, telat Sudah lagi, cari lagi Nah, karena ini Bang Kucok ini adalah salah satu panutan Pras Di entertain Yes Melakukan apapun demi Menghibur Iya Salah satunya pernah jadi tuyul Pras Iya Oh iya Cocok Cocok Karena gak suka katanya gak semua Artis-artis sekarang itu gak mau Bang Kucok yang ngikut gitu-gitu-gitu ya Ya, zaman sekarang itu pelauk-pelauk itu udah sombong Ya kadang-kadang dia punya karakter Contohnya nih Butuh karakter orang botak gitu-gitu Begitu dibotakin dia seperti Gak mau lagi dia Ya gak mau Gondrong ada Bang Kucok Gondrong gak mau dia Iya gitu Gondrong 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 Terima kasih.